Gaya bermain itu menjaga bolanya sungguh sangat kuat dan dia punya gaya untuk mematikan pergerakan lawan. Halo sahabat Tento, nama saya Wayu Prastiyo, biasa dipanggil Hulk, saya posisi stopper, dan sekarang klub saya PSIS Semarang. Sebelum kita masuk ke pertanyaan utama, saya penasaran kenapa dipanggilnya Hulk? Mungkin karena badan saya besar. Oh, kayak anak gym banget. Tapi nggak pernah nge-gym sih, jarang. Alami. Karena emang dari kecil cita-citanya main bola, mas. Dari kecil? Dijelaskan lagi. Kalau itu sih kadang lihat bola juga pengen ikut main juga, lihat di televisi juga pengen menjadi pemain yang profesional, dan alhamdulillah sekarang bisa menjadi pemain profesional. Kalau saya dari dulu, kalau SSB nggak pernah mas. Jujur nggak pernah ikut SSB. Jadi saya emang otodidak, latihan sendiri di kampung ke kampung. Terus ada pelatih yang melihat saya mainnya lumayan tertarik. Terus dibawa ke Persis Kendal Liga 3 dulu. Liga 3 terus main di Liga 3. Pertama itu saya cadangan dulu, belum dikasih inti. Habis itu setelah itu saya dikasih kepercayaan. Saya pelatih. Saya terus main inti, 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 inti. Alhamdulillah kemarin Persis Kendal itu naik Liga 2. Meskipun sesaat aja. Habis itu turun lagi Liga 3. Habis itu saya pindah ke tim Celagon, yang sekarang menjadi run Celagon United. Terus pelan Celagon FC. Habis itu saya juga direkomendasikan ke sini. Sama pelatihnya run Celagon FC dulu. Yang menjabat sebagai direktur teknik di sini. Terus saya direkomendasikan ke sini. Terus Alhamdulillah saya diterima ke sini. Kalau saat-saat itu membangun bisa menaikkan kasta Persis Kendal ke Liga 2. Itu yang momen yang sangat membangun bagi saya. Pada saat degradasi masih dikendal juga? Iya, masih. Jadinya merasakan senangnya, merasakan susahnya juga. Kalau jika mengomong PSIS, ini tim yang keluarganya sangat kental mas. Jadi siapapun di sini pasti akan betah tinggal di sini. Karena keluarganya itu sangat kental sekali. Pertama putaran pertama, kita kan jadwal kompetisi kan paling persiapan nggak ada tiga minggu lah. Jadinya fisik-fisik. Para pemain kan masih di bawah semua kan. Nah, terus untuk bersaingnya itu masih agak-agak sadar lah mas. Dibandingkan putaran kedua ini. Kalau putaran kedua ini kan persiapannya udah matang-matang. Jadinya semua tim udah pada siap semua. Ada sih satu klub. Itu Arima itu. Dan dia kan juga segala asing sama itu kan dia kompak sekali. Dan terutama sistem kerjanya juga dia cukup kuat. Dan pertahanannya juga kuat. Apalagi kipernya yang asing itu juga lumayan baik sih. Kalau menurut saya kan udah saya pernah merasakan kan. Satu Marco Sinic sama Paulo Hendrique. Oke, kenapa dua orang itu lagi? Karena dia punya gaya bermain itu menjaga bolanya sangat kuat. Dan dia punya gaya untuk mematikan pergerakan lawan. Udah pernah ngelawan dua-duanya baik ya? Berhadapan langsung dengan keduanya ya? Oke. Saya sih pastinya ingin juara. Tapi kalau emang kita udah usaha. Tapi hasilnya cuma 5 besar. Atau masih tetap di posisi 6. Saya udah bersyukur sih. Kalau saya sarankan. Jalan mudah. Puas. Dan terus berlatih. Bekerja keras. Dan menjadikan kesalahan dan kegagalan itu menjadi sebuah keberhasilan. Kita harus disiplin. Dan pastinya sopan santun mas. Pada semuanya. Pelatih, manajemen. Terus. Pastinya. Sifat kerja kerasnya itu. Yang harus dipertahankan. Konsisten. Dalam segala. Segala. Apa namanya. Rintangan lah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa. Subscribe. Like. Pinto Indonesia. WSIS. Yo isoyo. Oke. Siiii.